Pendekar Sakti Im yang jilid 2 Sementara malam itu di pantai Liukim dan Yohun menelusuri pantai mencari tempat yang cocok untuk bermalam, ketika mereka sampai di sebuah batu karang yang mencuat mereka melihat perahu yang terbalik, lalu mereka mengambil perahu itu dan menariknya ke pantai kemudian membaliknya, Secepatnya kita tinggalkan pulau ini Kinmoy, saya merasa tidak enak dengan tidak keluarnya 3 orang utusan hekte itu, benar tua, marilah kita gunakan perahu ini untuk mencari tempat lain asal tidak di pulau berbahaya ini sahut Liukim, lalu mereka menarik perahu itu ke laut dan menaikinya dan dengan tangan mereka mendayung, perahu itu melaju meninggalkan pulau neraka. Setelah setengah malam mereka mendayung mereka istirahat dan membiarkan perahu itu di bawah arus, dan karena lelah mendayung dengan tangan setengah malam, mereka tertidur di atas perahu, dan ketika keduanya bangun keduanya berada di pantai, dan mereka terkejut ketika seorang lelaki botak memandangi mereka, kalian nyenyak sekali tidurnya, siapakah lopek tanda tanya? Tanya Liukim, aku seorang nelayan dan sedang mencari ikan, aku melihat perahu kalian terombang ambing mengarah pusaran maut, jadi aku tarik ke pantai, terima kasih tanda tanya dan nama lopek siapakah, apa itu nama tanda tanya? Tanya orang itu heran, Liukim dan Yohun saling pandang heran. Kalian ini dari mana tanda tanya dan kenapa bisa sampai ke sini, kami dari daratan besar dan kami hendak ke pulau es seap malang kami di terpabadai sahut Yohun, lopek sendiri apakah penghuni pulau ini? Tanya Yohun bukan, saya hanya nelayan yang sampai ke pulau kecil ini, saya dari pulau nelayan tak jauh dari sini, marilah singgah ke pulau kami ajak lelaki gundul itu. Lalu mereka pun mendayung perahu dan alangkah terkejutnya Yohun dan Liukim, ketika mereka hendak mendayung, tiba. Tiba perahu mereka melejit laksana anak panah lepas dari busurnya ditarik perahu orang gundul yang mengaku dari pulau nelayan dan hanya dua kali kayuh mereka sudah sampai ke sebuah tebing yang banyak talu bergelantungan. Lelaki gundul itu melompat dari kapal dan menangkap tali dan luar biasa seperti cecak merayap cepat ke atas, Yohun dan Liukim melonggo mendengak ke atas, lelaki gundul itu melihat ke bawah, heh, kenapa kalian belum naik? Titik ayok naiklah serunya dari atas. Yohun dan Liukim melompat dan menangkap tali kemudian berusaha naik merayap ke atas, lelaki gundul itu heran, lalu dia menarik kedua tali di mana keduanya bergantungan perahu yang mereka dan sekali betot, tubuh mereka melenting ke atas. Koma keduanya berpoksai untuk menurunkan daya luncuran dan kemudian mereka mendarat dengan ringan, lalu mereka berjalan ke tengah pulau, dan sesampai di perkampungan nelayan, Yohun dan Liukim makin heran dengan kumpulan orang aneh itu, semua laki-lakinya botak dengan memakai cawat sementara perempuan menutupi tunuh mereka dengan kulit kayu atau kulit dinatang. Mereka disambut ramah oleh semua orang aneh itu, mereka ini kumpulan orang aneh yang tidak punya nama dan terbelakang dan lelaki botak adalah ciri khas mereka, dan yang tidak kalah uniknya semua mereka memiliki gerakan yang kuat dan cepat seakan gerakan itu bawaan lahir, Karena anak-anak mereka juga demikian cekatan dan kuat, dan rahasia luar biasa ini membetik niat Yohun dan Liukim untuk lebih jauh menegenal kumpulan orang-orang gundul yang bukan Heusyo ini. Lopel, kami melihat kumpulan nelayan ini memiliki gerakan luar biasa, tentunya kumpulan nelayan ini adalah orang-orang sakti lagi berilmu tinggi islah Yohun, kami memiliki tempat keramat yang kami datangi setiap hari dan melihat-lihat gambar yang ada di sana dan itu yang kami tiru sejak turun-temurun sahut lelaki itu, Lopel siapakah pimpinan dari kumpulan kalian di sini tanda tanya? Tanya Liukim, pimpinan koma kami tidak punya pimpinan dan kami tidak perlu pimpinan sahutnya, Liukim dan Yohun saling pandang, bolehkah kami ke tempat keramat itu untuk melihat-lihat tanda tanya-tanya Yohun penuh harap? Tidak, tidak boleh, kalian di sini hanya tamu dan bukan penghuni pulau sahut lelaki itu tegas. Tegambar wajah kecewa di wajah Liukim dan Yohun, Lopek, di tempat kami banyak terjadi kejahatan dan kami harus menundukannya dengan ilmu yang lebih tinggi, Untuk itu kami berusaha mencari pulau es namun gagal, dan kami melihat hal luar biasa di sini, sekiranya diperkenankan kami ingin mempelajari ilmu yang dipelajari oleh para nelayan di sini Ini kata Liukim dengan nada membujuk, apa itu kejahatan? Tanda tanya-tanya lelaki itu membuat keduanya melongo, kejahatan itu adalah, adalah tindakan orang untuk merugikan oleh orang lain sahut Yohun, kenapa orang mau berbuat seperti itu? Tanda tanya Yohun dan Liukim saling pandang. Karena manusia di tempat kami itu rakus dan ingin menaf sendiri sehingga mereka berbuat jahat sahut Yohun berusaha menjelaskan, lalu keadaan Henning, bagaimana Lopek, dapatkah kami mempelajari apa yang dipelajari oleh para nelayan di tempat keramat, tidak boleh Lelaki itu menjawab dengan tegas, wajah keduanya sangat sedih dan kecewa, lelaki itu melihat wajah keduanya yang tertunduk dengan muka sedih dan tidak berkata apa-apa Yohun kembali menatap wajah lelaki gundul itu dan berkata, Lopek dapatkah? Kami mempelajari gerakan Lopek sendiri tanda tanya Lelaki itu terdiam dan memandang dua orang yang menata opnya penuh harap itu H.M.H. bisa tapi kalian tidak boleh tinggal di sini, baik, kami akan tinggal di pulau di mana Lopek menemukan kami dan tentunya Lopek setiap hari mencari ikan Bukan tanda tanya selalu Yikim, benar, aku akan selalu singgah di pulau itu, aku tidak dapat mengajarkan tak hanya dapat memberi contoh sahut lelaki itu Koma demikian pun sudah membuat kami senang Lopek selah Yohun, setelah dua hari Yohun dan Liukim meninggalkan pulau nelayan dan kembali ke pulau di mana mereka bertemu dengan lelaki gundul itu Dan sejak itu Yohun dan Liukim didatangi lelaki gundul dan mencontohkan gerakan-gerakan silat pada mereka, dan dengan penuh perhatian keduanya mencontoh gerakan-gerakan yang mereka lihat Di sebuah pulau lain di sekitar dua-tiga jasad lain baru siuman setelah diombang ambing laut dan melemparkannya ke tepi pantai namun satu dari jasad itu sudah mati, yang dua siuman Koma mereka Chu Keng Nen dan Kha Ubun Sin sementara yang tewas adalah nenek tua Sim Hang Lin, keduanya lalu menguburkan perempuan tua itu dan kemudian memasuki hutan untuk mencari makanan Selama tiga jam mereka menjelajah hutan akhirnya mereka menemukan ular besar, berwarna kuning, ular besar itu pun ditangkap lalu mereka panggang untuk mengganjal perut yang lapar Dari manakah asal Totiang? Tanda tanya Tanya Chu Keng Nen, saya dari Beng San Lohap, dan Lohap sendiri dari manakah? Tanda tanya Koma saya dari Lul Yang San apakah rencana Totiang dengan keadaan kita ini? Tanda tanya Koma saya akan membuat rakit untuk kembali ke daratan besar sahut Bun Sin, ide yang bagus dan saya juga akan membantu Totiang untuk membuat rakit sehingga kita dapat keluar dari sini Chu Keng Nen mengangguk membenarkan ide dari Bun Sin Dua hari kemudian saat mereka mencari-cari kayu yang tepat untuk membuat rakit mereka menemukan goa, lalu keduanya menemukan gambar-gambar orang bersilat di dinding goa Mereka terus menelusuri dan akhirnya mereka menemukan sebuah nama yang bertuliskan O Si An Kok O Si An Kok adalah putra To Chu dari Pulau Neraka yang sezaman dengan Hon Tiong Su Hu dari Bu Kek Sian Su Keduanya saling berpandangan, gerakan-gerakan silat dalam gambar ini luar biasa unik dan rumit selah Chu Keng Nen Menurut saya juga demikian, mungkin kita tidak berjodoh dengan Pulau Es dan kita berjodoh O Si An Kok Sahut Kha U Bun Sin Benar tanda seru sebaiknya kita pelajari dulu sambil mempersiapkan rakit kata Chu Keng Nen, lalu mereka tinggal di dalam goa untuk mempelajari jurus-jurus yang tergambar di dinding menurut dasar ilmu mereka masing-masing Sementara enam buah pulau dari tempat itu dua buah jasad juga terdampar namun seorang dari jasad itu sudah gembung Jasad yang mati adalah Tosu Siap Sementara yang masih hidup adalah Tio Keng Tio Keng menguburkan jasad Tosu itu dan memasuki hutan untuk mencari makanan Satu jam kemudian Tio Keng mendapat seekor ular besar Tio Keng menengkap ular Dan memangganya, setelah kenyang ia kembali menjelajahi pulau lebih ke dalam dan menemukan sebuah goa yang banyak huga Terdapat gambar-gambar orang bersilat di dinding goa Dengan teliti Tio Keng memperhatikan gambar demi gambar dan di satu sudut tertera nama Butek Lojin Butek Lojin adalah tokoh legendaris dari zaman lima wangsa seangkatan dengan Kiamo Taisu Seorang tokoh Kate yang bersikap angin-anginan dan membawa maunya sendiri Tokoh yang tidak memiliki pendirian Kuma wajah Tio Keng berseri-seri Dengan semangat menyala-nyala Tio Keng mempelajari jurus-jurus yang terlukis di dinding goa Di daratan besar tepatnya di Yuguan sedang diadakan pertemuan besar antara sesamai hekte Ini merupakan pertemuan pertama setelah Pak Sim Sajin membagi-bagi pemegang komando kepada rekan-rekannya Sebenarnya pertemuan itu bukan pertemuan umum, hanya pestanya saja yang berlaku umum Setelah pesta diadakan tiga hari tiga malam, Pak Sim Sajin mengejak sembilan rekannya untuk menggadakan pertemuan tertutut Sikawe Iliong dari barat, Gooke Heng Chia dari selatan dan Imkan Kok Sialisem dari timur dan Pak Sim Sajin sendiri dari utara Setelah tiga tahun kita dapat lagi berkumpul untuk membicarakan perihal hekte di setiap wilayah dan rencana Pengembangan ke depan selah Pak Sim Sajin, dan semuanya rekannya diam dan memperhatikan Pertama-tama yang ingin saya ingin ketahui jumlah hekte di setiap wilayah Sekarang berapa jumlah lemkek hekte Ngooke Heng Chia tanda tanya Pak Sim Sajin menetap kelima Ngooke Heng Chia Lemkek hekte berjumlah sembilan ratus orang Tiante Ong Sahut Lutio Kemudian Pak Sim Sajin menetap Sikwe Ii Ong Sikkek hekte berjumlah delapan ratus Tiante Ong Sahut Sikwe Iliong Lalu menetap Imkan Kok Sian Lisem, tungkek hekte berjumlah 700 Tiante Ong Sahut Sikian Titik 2 HMH, berarti jumlah semua hekte di seluruh wilayah 3.400 orang Karena jumlah Pak Kek hekte sebanyak seribu orang Dan yang kedua, apakah kalian juga mengutus murid ke Pulau S setahun yang lalu Koma benar Tiante Ong jawab Sikwe Iliong Kami juga, kami juga jawab Ngooke Heng Chia dan Danim Kan Kok Sialisem Hampir berbarengan, lalu bagaimana hasilnya Koma sampai hari 3 utusan yang kutunjuk tidak kembali sahut sisian Utusan kami juga demikian sahut rekan yang lain serempak HMH, artinya semua utusan kita tidak kembali Dan itu artinya misi ke Pulau S gagal sahut pasim saijin Lalu apa rencana dari Tiante Ong? Tanda tanya-tanya lu tiok Begini, saya ingin di setipa wilayah kalian semua mengambil seorang murid khusus Untuk kalian warisakan ilmu yang ada pada kalian Dan 9 orang itu akan kita adakan pibu 3 tahun mendatang Kami akan lakukan Tiante Ong jawab mereka serempak Bagus dan besok kita akan adakan pibu 10 orang terkuat dari masing-masing wilayah Dan 4 yang terkuat dari 40 orang itu akan ku jadikan murid khusus Ide yang sangat cemerlang Tiante Ong, selain HWA Kemudian pertemuan itu pun selesai dengan setak kecil Dan tentunya kemesuman merupakan bumbu paling nikmat di akalangan manusia mesum dan bejat itu Dan keesokan harinya pibu pun dilaksanakan 10 orang terkuat dari tiap wilayah diadakan pibu Pibu berlangsung sangat meriah dan seru Pemuda-pemuda tampan dan gadis-gadis cantik saling menunjukkan kebolehan mereka selama ini Pibu itu berlangsung hampir sebulan Dan akhirnya didapatkan 4 calon terkuat di antara seluruh Hakti 4 terkuat itu semuanya laki-laki Yaitu T. Ciu Tong dan Gu Ken Lang dari Pak Kek Hekte Matin Bo dari Si Kek Hekte dan Li Usem dari Lem Kek Hekte Setelah pibu selesai, maka kembalilah Hakti ke wilayahnya masing-masing 4 orang yang terkuat sejak itu tinggal dibimbing ketat oleh Pak Sim Sai Jin Dan bahkan Pak Sim Sai Jin mengambil seorang murid perempuan untuk dijadikan murid kelima yang bernakan hengbi Sementara 9 rekannya mengambil murid seorang satu untuk diajar ketat dan penuh perhatian Luar biasa memang kerempur pikir Pak Sim Sai Jin untuk memina dan membentuk kekuatannya Metode membuat penjahat yang diprakarsai dengan mengambil generasi muda Dan generasi muda yang masih labil dan rasa ingin tahu besar Serta rasa ingin mencoba yang kuat diarahkan pada nilai-nilai kehidupan Menyimpang dan mengarahkan pada kemesuman Generasi yang merupakan pagar kekuatan masa sekarang dan corak harapan terbaik Masa depan telah diracuni oleh Pak Sim Sai Jin Pemuda-pemudanya diracuni pertimbangannya sehingga cenderung pada pelampisan nafus yang tidak kenal batas Sementara pemudinya diracuni rasa malunya sehingga cenderung memanfaatkan daya tariknya yang memang luar biasa untuk menundukkan lawan jenisnya Asusila menjadi kebanggan, menonjolkan diri merupakan kebiasaan melapaskan segala keinginan merupakan keharusan Memprihatinkan memang generasi yang terbentuk pada tangan orang seperti Pak Sim Sai Jin Nilai kemanusiaan hilang, harga diri terhempas berkecai remuk, potensi hati yang dimiliki hanya untuk meraih senang, menang, dan kenyang Potensi pikir hanya untuk melakukan sesuatu yang licik, picik dan jijik dan sementara jiwa hanya untuk menonjolkan penyangkalan, penistaan dan pembodohan diri Inilah bentuk dan warna pembinaan Pak Sim Sai Jin dalam hekte di setiap wilayah Tentunya pola ini akan membumi hanguskan sendi-sendi kemanusiaan dan jika dilihat dari latar belakang Pak Sim Sai Jin sendiri Dia seorang manusia yang lahir tanpa identitas jelas dan lingkungannya yang dikelilingi hal yang memabukan Mada tarak dan kemesuman dan juga ia sepi dari bimbingan rohani dan kasih sayang dan terlebih semuanya itu ditepang oleh kekuatan luar biasa Untuk mewujudkan kecenderungan yang membentuknya sehingga tersalur tanpa hambatan dan tanpa kendali dan ironisnya itu menjadi prinsip hidup yang dia Paksakan pada setiap orang dan hal itu sedang tumbuh dan perkembang dalam pengayomannya Tiga tahun kemudian pertemuan kedua pun diadakan Setelah pesta pertemuan sehari semalam maka pibu pun dilakuak Semua murid di lapangan yang sudah didirikan panggung dikerumuni atusias oleh murid-murid Selama tiga hari pibu itu baru selesai dan hasilnya sangat membanggakan Sepuluh murid itu memperlihatkan kebolehan yang sangat luar biasa dan rata-rata mereka imbang Hanya memang harus ada yang terkuat dan itu dipegang oleh Ken Heng Bi murid kelima dari Paksim Sai Jain Dari sepuluh orang itu enam orang laki-laki dan dan empat orang perempuan Setelah pibu sepuluh murid maka pibu antara empat murid utama Paksim Sai Jain pun ditampilkan Semua yang menonton tercengang memandang tidak berkedip akan kegesitan dan kekuatan yang diperagakan empat murid Dan oleh Paksim Sai Jain memberikan nama pada empat orang murid utamanya dengan sebutan Tiantai Mosi Empat setan jagad Sementara untuk kesepuluh murid kegabungan mereka dijuluki Capi Kwei Sepuluh lengan iblis Dan urutan tingkatan hekte pun telah disusun yakni Tiantai Ong Paksim Sai Jain sendiri Tiantai Bong Hyu, Sembilan Biang Jengat, yakni Sembilan Rekan Yang Gowoke Heng Chia, Im Kan Kok Sian Li Sam dan Si Kwei Liyong Kemudian Tiantai Mosi, Capi Kwei dan terakhir Hekek Bun, Pintu Kutub Hitam Gelar itu diberikan kepada setiap murid kepala di setiap Hek Ten dan jumlah mereka itu ada empat puluh orang Kembali kita ke kota Kinlong, kota pantai Laut Kuning di sebuah likuan yang megah dan indah Tio Kin sedang bersantap di dalam likuan The Kun Setelah empat tahun mempelajari ilmu penginggalan Butek Lo Jin Kesatiannya makin maju pesat Gin Kangnya naik beberapa tingkat dan sin Kangnya semakin kuat Dan ilmu yang dia pelajari di dinding goa adalah Jit Goat Sin Chiang, Pukulan Sakti Bulan Matahari Dan Jit Goat Sin Lun, Roda Sakti Bulan Matahari Tio Kin meninggalkan pulau dengan dua bilah kayu yang dipasang pada kakinya Lalu ia melompat ke atas permukaan laut dan luar biasa dia meluncur dan berlari di atas permukaan air laut Tio Kin amat takjub dengan dirinya dengan mendapatkan ilmu yang luar biasa itu Selama dua hari Tio Kin di permukaan laut Kadang dia berhenti di sebuah karang untuk istirahat Kadang di sebuah pulau, sesampai di daratan besar Orang yang meyaksikan kedatangannya dari tengah laut melonggo tercengang Bahkan ada yang berlutut bahwa dewa laut sedang melintas di depan mereka Tio Kin senyum-senyum melihat tingkah para nelayan tersenyum Dan bahkan menggondol pun di uang seorang penjual ikan Yang baru saja menerima uang hasil penjulanannya Satu ember ikan cucu tanpa disadari Tio Kin menghilang makin membuat para nelayan menyembah-nyembah Tio Kin memasuki kota dan sedang menyantap makanan di Likoan Dekun, enam anak umur lima dan enam tahun mendekati Likoan Dan berdiri sambil menadahkan tangan Pada orang yang keluar masuk Likoan Kehadiran anak-anak itu membuat dua orang tukang pukul hartawan muda Masih berdiri dan mendekat Heh kalian anak-anak malas Sana enyah dari sini Kasihanilah kami paman Sudah dua hari ini kami tidak makan Suara seorang anak memelas Membujuk, lah kok membantah Mau ku tampar ya ha Mau ditampar sahut tukan pukul Sambil mengangkat tangannya yang kuat dan kekar Koma anak-anak itu menjauh Tapi masih di sekitar Likoan Tukang pukul yang tadi mengancam melangkah mendekati enam pengemis cilik itu Dan kontan saja ke enamnya lari tunggang langgang Kedua tukang pukul itu tertawa melihat enam pengemis cilik yang tunggang langgang Tapi hegi, keduanya tersedak karena menelan benda keras Mulut mereka berdarah Ternyata dua gigi depan mereka ambrol dan menghantam tenggorokan dan tertelan Namun tersangkut kontan keduanya berusaha memuntahkan dengan mencolok tenggorokan Dan muntahlah keduanya berkali-kali hingga isi perutnya kosong Muntahan keduanya bercampur darah karena gusi yang berdarah Wajah keduanya pucat dua gigi seri bagian atas sompong Nampak lucu muka keras dan bercambang itu Tenggorokan mereka masih terasa nyeri dan asam Keduanya didekati empat rekannya Kalian ini kenapa tanda tanya? Koma ada yang melempar sesuatu ke mulut kami tuaku Sahut seorang dari keduanya dengan muka marah Mereka mencari-cari benda apa yang Menghantar mulut dua orang rekannya Dan mereka melihat dua patahan sumpit H.M.H. Ada tamu yang coba-coba menghina kita Selah pimpinan tukang pukul itu Lalu mereka masuk ke dalam likuan Dan memiapu pandangan pada setiap tamu Sebelum kami paksa lebih baik kalian mengaku Siapa yang telah coba menghina anak buah KWI Eng Si bayangan iblis Dekun teriak pimpinan itu dengan keras Semua tamu saling melihat Namun semuanya diam Kalau tidak ada yang mengaku Kalian tidak boleh ada yang keluar Sebelum ada keputusan dari si awya pimpinan itu Keluar dan memasuki sebuah bangunan bertingkat Di mana Dekun tinggal Tidak lama kemudian Dekun muncul dengan wajah bengis Siapa yang telah menghina anak buah KWI Cepat mengaku sebelum kalian semua aku semedelih Dekun membenta dengan muka merah menatap tajam Pada semua tamu yang tunduk dengan wajah pucat Tiba-tiba Tio Kan berkata Aneh sekali Kongcu Anak buahmu terluka di luar kok Mencari pelakunya di dalam sini Dekun dan enam anak buahnya Memandang Tio Kan yang bersikap cuek Dan kembali memandang anak buahnya Si awya Kamu mencari pelaku di dalam Karena yang menghantam gigi dari keduarkan Ini adalah patahan sumpit pimpinan tukang pukul Membela diri Dekun melihat sumpit Tio Kan Dan Tio Kan malah menggoyang-goyang Sumpitnya sambil senyam-senyum Dua sumpit bekas pakai itu pendek Naik darah Dekun dan segera Menyerang Tio Kan namun yang diserang hilang dari kursi Sehingga pukulan Dekun menghancurkan kursi Dan malah melemparkan meja ke arah kilas bayangan Yang lihat Berak Meja yang melayang itu menghantam seorang anak buahnya Dan untunya disambut dengan pukulan hingga wancur Tio Kan pringas-pringis melangkah keluar Dekun menerjang cepat namun luput Tio Kan sudah jauh mencelat ke halaman likuan Dekun tidak mau sudah terus merangsak dengan amarah memuncak Tio Kan tiba-tiba bergerak membalas dengan ilmu yang dipelajarinya di Arna Purna Dalam seratus jurus Dekun terlempar dengan perut melilit Karena dicium tendangan tikan dan membuat Dekun muntah-muntah Bahkan terakhir memuntahkan darah dan Dekun pingsan Enam anak buahnya datang menyerbu Namun dalam tiga gebrakan Tio Kan sudah merobohkan mereka dengan luka patah tulang dan remuk Orang-orang di pasar gempar melihat kejadian itu Dimana Dekun sebagai murid kepala Pak Kek Hekte dan dalam hirarki kepengurusan Hekte Dia itu termasuk Hekek Bun dan hari itu hartawan muda yang merasa memiliki dunia Kena batunya, dia tergeletak pingsan ditonton orang banyak Sementara Tio Kan sudah melenggang meninggalkan tempat itu Para nelayan yang melihat Tio Kan menghembuskan julukan padanya Ui Hai Sian, Dewa Laut Kuning Dekun digotong pelayang ke dalam rumahnya di samping likuan Selama seminggu dia terbaring Hari itu Dekun duduk di meja pembayaran dan memantau tamu-tamu yang datang Keadaannya sudah pulih tiga hari yang lalu setelah terbaring seminggu Dua orang kakek memasuki likuannya Keduanya adalah Cukeng Nen yang sudah Berumur 64 dan KH Ubun Sin 54 Selama empat tahun mereka mempelajari jurus yang dilukis oleh Ong San Kok Anak ketua Pulau Neraka generasi kedua buangan dari Pulau Es dan Ilmu Yang mereka pelajari T. Yang Sin Chiang, Pukulan Sakti Inti Bumi Dan Jit Yang Kiam, Pedang Inti Matahari Setelah tamat keduanya berlutut di depan mulut Ong San Kok Suhu Saya Cukeng Nen dan Sute KH Ubun Sin akan meninggalkan pulau Kiranya apa yang kami pelajari dapat berguna bagi banyak orang Dengan hikmat Cukeng Nen menghadirkan Ong San Kok Suhu Mereka disertai KH Ubun Sin yang juga berlutut di sampingnya Lalu keduanya menarik rakit yang sudah dua tahun selesai dan juga sudah dipergunakan selama ini untuk menangkap ikan di laut untuk makanan mereka Keduanya naik ke atas rakit dan menatap lama pada pulau di mana sudah empat tahun mereka diemi Kita berangkat sekarang in suheng tanda tanya Tanya Bun Sin, ya, marilah Sin Sute Keduanya menggerakkan dayung yang disalurkan Sin Keng Dasyat luar biasa, bagaikan permadani terbang rakit itu meluncur di permukaan laut Dan dua hari kemudian setelah daratan besar kelihatan mereka memperlambat laur rakit Dan tidak mengambil perhatian para nelayan yang berjubel di pantai dengan kesibukan masing-masing Keduanya mendarat dan meninggalkan pantai untuk memasuki kota untuk mencari likoan Likoan dekun juga yang mereka masuki Seorang pelayan mendekati dan mempersilahkan mereka duduk Dekun yang berada di meja pembayaran menatap kedua kakek itu dengan curiga Sejak dia dipencundangi Ui Hai Sian dia curiga pada orang baru Dia memanggil pelayan yang tadi melayani Cukeng Nen Dan Sutannya, setelah mereka selesai makan Kamu tanya mereka dari mana koma baik Si Oya sahup pelayan dan segera kembali bekerja Setelah Keng Nen dan Bun Sin selesai Pelayan mendekati keduanya Lepek, kalian ini dari manakah? Nada pertanyaan yang curiga itu demikian Kentara, Bun Sin menatap pelayan itu dengan tatapan heran Tapi dijawab juga Saya dari Beng San dan Su Heng Saya ini dari Lul Yang San Lalu apa urusan kalian datang ke kota Keng Lang ini? Koma pelayan Mau tahu urusan orang ada apakah? Tanda tanya Bun Sin balik bertanya Si Oya kami penting untuk mengetahui urusan setiap tamu di Keng Lang ini Karena kota ini di bawah kendalinya sahut pelayan Koma apakah si Oya mu juga kucu Keng Lang? Koma tidak Tapi si Oya adalah murid kepala dari Pak Kek Hekte dan oleh PSH Sim Sajin memberikan kota ini di bawah kendalinya Lalu dimanakah tuan mu itu sekarang? Si pelayan salah duga dikiranya pertanyaan itu karena jerih Itu di meja pembayaran Jadi kalian jangan macam-macam kalau mau selamat pelayan itu mengeloyor pergi Su Heng hari ini kita akan mulai melakukan tugas Dan kita mulai dari murid kepala Pak Kek Hekte ini Tanda seru berikan sedikit pelajaran padanya untuk menghantam mental Jumawa yang diwarisinya sahut cu Keng Nin Bun Sin berdiri dan melangkah mendekati meja seakan hendak membayar makanan Tekun pasang aksi karena dia mendengar dari pelayannya mereka adalah saudara seperguruan dari Luliang San dan Beng San Dan mereka jerih dengan Pak Kek Hekte yang mana dia sebagai murid kepala Semua makanan kalian tujuh tahil suaranya Tekun lantang namun Bun Sin tersenyum Hari ini kami makan tidak bayar akan tetapi akan kami bayar dengan memberikan pelajaran berharga padamu Muka tekun berubah merah dan amarahnya meledak Dia berdiri dan alangkah terkejutnya ia ketika tubuhnya dibetot dari kursi dan dilemparkan Sehingga ia melabrak tiang likuan hingga patah Bangsat teriaknya segera berdiri dan menyerang Pertempuran seru pun terjadi Bun Sin menggunakan ilmu yang dia tekuni selama ini dibengsan dan memang tekun itu tidak boleh dipandang ringan Koma tadi Bun Sin dapat melemparkan tekun dengan mudah Karena melakukan dengan cengkraman ilmu yang dia dapat dalam goa Setelah pertempuran berjalan seimbang Bun Sin mengeluarkan ilmu barunya dan tidak ayal pada jurus kelima puluh perut tekun Kena cakar dan dadanya menerima hantaman pukulan yang mengandung hawa panas, tak pelak Tekun memuntahkan banyak darah segar dan pingsan seketika karena ususnya serasa robek, jantungnya serasa terpanggang Titik semua pengunjung yang sedang makan terkejut untuk kedua kalinya tekun yang sakti yang mamakai julukan KWI yang pingsan setelah 10 hari yang lalu dipecundangi orang baru Mari suheng kita berangkat cukengnen berdiri dan keduanya meninggalkan likuan dan berjalan ke gerbang kota sebealah barat Likuan jadi gempar dan pelayan yang tadi jarajuru dekun pucat ketakutan Siapakah mereka tadi tanya tukang pukul Keduanya saudara seperguruan yang satu dari Luliang San dan yang satunya lagi yang memukul siaoya dari bengsan Orang-orang berbisik dan poyokan yang dialamatkan kepada kedua saudara perguruan Sanjiliong, naga dari dua gunung Tekun digotong lagi ke dalam rumahnya dan untuk kali ini hampir 8 bulan dia terbering Banyak sinis dipanggil untuk mengobatinya, dua rekannya sempat berkunjung untuk melihat keadaannya Kun suheng berikan ciri-ciri ketiga orang itu biar lima dari kita melacaknya dan menyeretnya ke sini Selain kan bok, benar kun suheng hal ini sangat menghina pakek hekte selali beng menguatkan Lalu dekun pun menceritakan ciri-ciri dari Uihai Siantiokan dan Sanjiliong Setelah itu dua rekannya pamit Setelah 8 bulan terbaring, keadaan dekun pun pulih dan normal kembali dan dia melakukan aktivitas sehari-hari Menghitung keuntungan likuan, keuntungan tumah bordil dan dua buah pokoan miliknya Dan dua bulan kemudian dekun dengan kereta kudanya hendak menuju pokoan miliknya Dan di tengah jalan ia melihat seorang perempuan cantik dan matang membuat darahnya berdesir Perempuan itu sedang makan di rumah makan dadakan di pinggir jalan bersama seorang lelaki tampan yang juga sudah berumur Sepertinya mereka itu adalah suami istri Berhenti Teriak dekun, lalu dia turun dan orang-orang yang berdagang di pinggir jalan dan emperan-emperan toko segera menyingkir Pemilik rumah makan dadakan menyambutnya dengan membungkuk-bungkuk dalam Ada apakah si Oya sehingga mampir ke rumah makanku yang kecil dan buruk ini Fuah Koma aku tidak ada keperluan denganmu tapi aku ingin menciduk perempuan cantik ini Sahutnya sambil menolak pemilik rumah makan hingga terjengkang dan jatuh dan kakinya melangkah mendekat wanita yang membuat dia belinsatan setengah mampus Wanita itu memandangnya dengan tajam dan pemuda itu juga melihat dengan pandangan tajam Tapi dekun menduga bahwa pandangan itu cuma gertak sambal untuk menutupi rasa takut yang menyergap hati mereka dan terlebih metu wanita yang agak melotot membuat tenggorokannya makin kering karena indahnya dua bola metu itu Dua orang itu adalah Hyohun yang berumur 29 dan Siang Kuan Lui Kim berumur 25 tahun Keduanya berada di sebuah pulau yang berdekatan dengan pulau nelayan Mereka setiap hari bertemu dengan lelaki gundul dari pulau nelayan dan mencontohkan gerakan-gerakan silat Dan gerakan-gerakan itu mereka contoh lalu mereka latih terus-menerus Hal itu mereka lakukan sampai lima tahun dan lelaki gundul dari pulau nelayan setiap hari singgah walaupun hanya sekedar melihat keduanya berlatih Pada tahun kedua setelah mereka berlatih ilmu yang sudah selesai mereka matangkan keduanya duduk di tepi pantai untuk melepas lelah Wajah cantik Liu Kim semakin berbinar setelah melihat kenyataan betapa luar biasa ilmu tangan kosong yang mereka dapatkan getarannya pukulan mereka bagaikan sengatan halilintar Dan kenyataannya memang benar bahwa ilmu itu adalah milik buke siansu yang bernama Pelek Jiu, tangan halilintar Yohun memandang wajah yang berseri itu dan semakin membuat dia tidak dapat untuk mengutarakan isi hatinya Kim Wei tanda seru panggilnya lirih penuh perasaan Louis Kim tersentak merasakan haanrah dengan ada panggilan yang lain yang tidak biasanya ia dengar dari mulut Yohun Wajahnya panas hatinya berdetak, dia mencoba menatap wajah Yohun Ada apakah Hunko entah bagaimana suaranya pun begertar Yohun menggeser tubuhnya mendekati Louis Kim Kim Moi, hal ini akan kutarakan dan aku tidak sanggup lagi memendungnya Apakah yang ingin Hunko katakan? Kim Moi, ah, aku merasakan nyaman berdekatan denganmu Kim Moi Hatiku hangat melihat bahwa kau ada di sisiku, kau demikian memikat Hatiku Kim Moi dan, dan aku tidak kuasa lagi meyimpan perasaan ini Aku, aku cinta padamu Kim Moi Lepas rasanya beban yang menghimpit hati Yohun Louis Kim merasa berdebar dan darahnya tersirap mendengar pernyataan dan pengakuan yang teramat indah didengar telinganya Hatinya pun tiada lah beda dengan apa yang dirasakan oleh Yohun Dan semuanya ia simpan rapat dan rapi dalam hatinya Walaupun kadang tidurnya gelisah mesra jika ia melihat tubuh Yohun yang terbaring agak jauh dari tempatnya Dan siang itu saat kelelahan badan serasa hilang hembusan angina laut yang bergerak nakal membelai sino merambutnya Sebuah pernyataan panjang dan pengakuan betapa lelaki tampan tiada cacat yang disampingnya menyimpan sejuta rasa padanya Lelaki yang menjadi bunga mimpinya Hal itu membuat dia tertunduk gemetar Terlebih saat jemarinya diraih tangan yang kuat dan lembut meremas jemarinya Perasaan indah menyusup dalam kalbunya Maafkan aku kimue jika pernyataanku ini menyinggung mului kim membuka matanya yang terlelap Nikmat oleh remasan jemai Yohun Hunko koma Cintamu bukanlah gayung tidak bersambut Pernyataan muhaunko membuat aku terlelap Hatiku bulat menerima cintamu Hunko Aku juga cinta padamu Hunko Tiada kebagian yang paling indah kecuali impian jadi kenyataan Cinta mendapat sambutan dan hati mendapat tempat Yohun menarik Lui Kim ke dalam pelukannya Duhai cintaku, bahagia ini tidak terlukiskan Jawabanmu membuat Aku nyaman tiada terperikan Lui Kim merebahkan kepalanya di dada bidang Yohun Dan sangat nyaman ketika tangan itu membelai rambutnya Dan makin terlelap saat bibir Yohun mengecup keningnya Pipinya dan terakhir bibirnya Menyalalah api asmara bergeloralah Birahi terasa selama setengah jam Perpaduan asmara itu saling memilin Dan keduanya kembali sadar bahwa mereka harus sabar Kim Mui, setelah kita sampai di daratan besar Hal yang pertama kita lakukan adalah Kita akan kenaning menemui orang tua Mutan aku akan melamarmu kepada mereka Lui Kim tertunduk bahagia Kekasihnya seorang lelaki pilihan Aku hanya ikut padamu Koko Aku bahagia dengan cintamu Mungkosahut Lui Kim Sambil menyembunyikan wajahnya di dada kekasihnya Keesokan harinya nelayan gundul datang Dan memulai gerakan dengan tongkatnya Dan gerakannya serta gaung suara Yang ditimbulkannya sungguh luar biasa Setelah nelayan gundul berhenti Keduanya pun meniru gerakan Dan seharian gerakan itu mereka ulang-ulang Sementara nelayan gundul pergi mencari iakan Dan datang lagi setelah keesokan harinya Demikianlah yang mereka lakukan setiap hari Dan semakin lama gerakan itu makin sempurna Dan si nelayan gundul juga takjub Dengan hasil yang mereka dapatkan Dan ilmu yang oleh Bukes Yansu Diberi nama Tian Ted Kiam Pedang Tunggal Jagat Selesai mereka rapungkan selama 3 tahun Pagi saat mereka berencana akan meninggalkan pulau Nelayan gundul menemui mereka Apa kalian belum sudah latihan Koma paman yang baik Pagi ini kami akan meninggalkan pulau Dan kami berdua mengucapkan terimaksih Yang tidak terhingga atas kebaikan Paman yang sudi membagi pengetahuan kepada kami Jadi kalian akan meninggalkan pulau Dan kembali ke daratan besar Koma benar paman Dan hari ini kami mohon pamit dan minta restu dari paman Baiklah Semoga kalian selamat sampai di tujuan Terimaksih paman Keduanya menjatuhkan diri berlutut di hadapan nelayan gundul Yang sudah agak tua dan berkeriput Apa yang kalian lakukan Jangan seperti itu Bangkitlah seru nelayan itu Mundur dua tindak Keduanya mendongak menatap nelayan itu Koma paman restuilah kami Keduanya lalu menunduk Nelayan itu bingung dengan tingkah kedua orang yang sudah lima tahun mencontoh-contoh gerakannya Lalu dia berkata Aku tidak mengerti apa yang kalian maksud Tapi baiklah aku merestui kalian Sahutnya sedikit bingung Keduanya maklum bahwa nelayan ini orang aneh Terima kasih paman Selah Yohun lalu menarik tangan Lui Kim berdiri Ya, berangkatlah sahut nelayan gundul Lalu Yohun dan Lui Kim naik ke tasa perahu mereka yang sudah lima tahun mereka gunakan Untuk mencari ikan Sesaat mereka melihat nelayan gundul dan tua itu Tidak terasa Lui Kim ternyuh akan kepolosan nelayan tua yang tidak pernah menyadari telah menabur ribuan kebaikan pada mereka Yohun dan Lui Kim melambai dan dibalas nelayan itu dengan senyum Lalu Keduanya pun mengayuh perahu Maka berdasirlah suara permukaan laut saat perahu melejit ke depan Ditolak dua kekuatan dasyat dan hal ini membuat keduanya tercengang Memang hal ini yang akan mereka lakukan Mengayuh dayung dengan Sin Kang Namun mereka tidak membayangkan bahwa tenaga Sin Kang mereka bertambah puluhan kali lipat sebelum mendapat pelajaran dari si nelayan gundul Tiga hari kemudian mereka sampai ke daratan besar Lalu kapal mereka itu mereka tawarkan dengan harga murah pada nelayan seharga 10-10 tahil perak Dan sebentar saja perahu mereka dibeli seorang nelayan Kemudian mereka memasuki kota dan mencari tempat untuk makan Kim Moi, kita makan di rumah makan ini saja Selah Yohun dan Lui Kim mengangguk Keduanya pun masuk dan mengambil tempat duduk sambil memasang makanan Makanan cepat saji pun terhidang dan mereka pun makan dan baru saja selesai makan Dekun mendekati mereka dengan pandangan kurang ajar pada Lui Kim Cantik Aku tanggung kamu tubuhmu yang gemulai akan kuhiasi dengan perhiasan emas dan pelat Dekun merasa kepalanya seperti disambar petir menerima tamparan Lui Kim yang berdiri Sementara dia terjengkang ke samping dengaan gigi geraham lepas dari gusinya Mulutnya berdarah dan dia meludahkan giginya dengan muka berubah marah Sebenarnya kalau Dekun tidak dihinggapi birahi yang menyentak melihat tubuh Lui Kim yang gemulai tidak semudah Itu ia tertampar dan setidaknya walaupun tertampar gerahamnya tidak akan copot dari gusinya Anak buah Dekun berdatangan, sementara Dekun merangsak menyerang Namun gerakan tangan yang luar biasa cepat laksana kilat sudah menampar mukanya berkali-kali Komal Lui Kim mendesak Dekun keluar rumah makan dan melanjutkan hajarannya pada Dekun yang terperanjat setengah matang Tidak percaya bahwa mukanya jadi bulan-bulanan seperti itu Orang berkerumun melihat peristiwa itu Akhirnya setelah 20 gebrakan Dekun terhempas lagi mencium tanah pingsan Karena lagi-lagi perutnya kena pukulan Lui Kim membuat ususnya berantakan dan tidak kibisa normal lagi Dan mukanya memar babak bundas Orang yang berkerumun terhiyak melihat KWI yang pingsan dengan muka memar hijau Orang yang selamat setahun melihat peristiwa yang dialami Dekun geleng-geleng kepala akan apes Dan sialnya Dekun hartawan muda dan sombong itu Tiga kali dalam kurun setahun Dekun pingsan dipecundangi orang luar Dan para nelayan yang ikut melihat peristiwa itu Dan mereka pun berbisik-bisik melihat Lui Kim dan Yohun meninggalkan kota Kinlang Dan dari mulut mereka tersebar poyokan untuk Yohun dan Lui Kim dengan julukan Wihai Liong Xiang, sepasang naga laut kuning Dekun digotong ke dalam keretanya dan dibawa pulang anak buahnya Dua minggu kemudian keadaan Dekun sampai ke telinga Sembilan rekannya murid kepala dipake kekte Lalu mereka datang menjenguk dan mereka semakin marah Karena dua yang terdahulu mereka belum ketahui Bahkan sekarang muncul lagi orang yang mereka yakin dari laut kuning juga Dan ini ada hubungannya dengan pusaka pulau ES 5 tahun yang lalu Sebaiknya kita laporkan kepada Tian Teongsela seorang di antara mereka Benar tentunya kalau ini ada hubungan dengan pulau ES 5 tahun yang lalu Berate musuh kita ini bukan orang sembelarangan dan sangat perlu Tian Teong Ketahui semuanya mengangguk membenarkan Lalu sepulang dari Kinlang mereka menghadap Pasim Sajain di ruangan tengah Sedang bermesraan dengan wanita-wanita yang dihusukan melayaninya Jumlah wanita itu 20 orang Sembilan murid kepala itu meminta kepada pengawal rumah Untuk menyampaikan kepada Pasim Sajain akan kedatangan melaporkan hal yang penting Lalu pengawal jaga itu masuk ke dalam dan kemudian keluar Kata Tian Teong kalian datang sore hari mereka mengangguk dan lalu pulang Kemudian sore harinya mereka datang lagi dan diterima Pasim Sajain di ruang tengah rumahnya yang megah dan besar Ada apa tanda tanya apa hal penting yang hendak kalian laporkan Pada ku tanya Pasim Sajain dengan sikap agung Lalu salah seorang dari mereka berbicara Tian Teong Setahun terakhir ini ada kejadian yang menimpa salah seorang murid kepala yakni The Kun H.M.H. Apa yang menimpanya tanda tanya Setahun yang lalu dia dipecundangi seorang tua berumur 50 Tahun lebih yang dijuluki Ui Hai Sian Kemudian untuk kali kedua dia dipecundangi dua orang tua juga berumur N.M.Puluh lebih Dan 50 lebih yang dijuliki Sanji Leong Dan terakhir dua minggu yang lalu The Kun dipecundangi oleh sepasang pendekar yang dijuliki Ui Hai Leong Sian H.M.H. Lalu apa yang telah kalian lakukan Tanda tanya suara Pasim Sajain berubah dan air mukanya mengeras Kami beberapa bulan yang lalu tapi tidak berhasil Baik kalian bubar biar ini ditangani oleh Tian Te Mo Si Sahut Pasim Sajain Dan kesembilan murid kepala itu meminggalkan Pasim Sajain Dan Pasim Sajain memanggil empat orang muridnya Tian Te Mo Si Koma keempatnya datang menghadap Chiu Tong, Gu Ken Lang, Matin Bo dan Liu Sian Kalian berempat ada tugas yakni mencari lima orang yang baru muncul dan telah menghina Hek Te Baik Tian Te Ong Siapakah mereka yang hendak kami cari selama Tin Bo? Kalian cari orang yang berjulukan Ui Hai Sian Koma Sanji Leong dan Ui Hai Leong Sian Baik Tian Te Ong jawab mereka serempak Kalian berempat bawa kepala mereka ke sini Baik Tian Te Ong Lalu mereka meninggalkan Tian Te Ong dan mempersiapkan diri Sanji Leong sedang beristirahat di sebuah hutan di sebelah utara kota Yubuan Namun saat sedang menikmati makanan tiba-tiba empat orang muncul Kedua kakek itu sedang menyantap panggang kelinci Tiba-tiba serombongan pakek Hek Te muncul Ini dia dua orang yang mengacau di kain lang teriak sorang Mendengar itu sepuluh orang langsung mengurung Sanji Leong Wah sepertinya cecung buk pakek Hek Te minta dihajar lagi Insuheng Koma Selabun Sin Kalau mau minta dihajar Sin Sute Mari kita kasih ajar sahut kengen Keduanya lalu bergerak menyerang dengan gesit Sepuluh orang pengeroyo itu kalang kabut Dan dalam empat gebrakan empat orang sudah ambruk mencium tanah Enam orang berusaha terus merangsak maju Namun lagi-lagi tubuh mereka jadi bulan-bulanan dua kakek yang kosan itu Ketika empat orang tembang Dua puluh orang muncul dan langsung menyerang Sanji Leong Dalam beberapa saat gerakan Sanji Leong tertahan Namun sepuluh jurus kemudian keroyokan itu pun mulai berantakan Dua orang terlempar kena hantam pukulan kengen dan menyusul Dua orang kena tending bunsin Setelah itu susul menyusul tamparan dan pukulan Sanji Leong menghantam para pengeroyok Akhirnya enam orang melarikan diri Dan sisanya tergeletak meringis kesakitan Bahkan sebagian besar tewas Sanji Leong meninggalkan hutan memasuki kota Yuguan Di Yuguan Sanji Leong bermalam di sebuah likuan Pemiliknya adalah Shin salah satu anggota pakek hekti Malam itu enam orang yang melarikan diri berketepatan bersembunyi di rumah Shin bernama Pou Chi Pemilik likuan dan telah menceritakan keadaan mereka yang dipecundangi oleh Sanji Leong Insuheng sepertinya kita kedatangan tamu Selah bunsin, kita lihat dulu apa maunya mereka sahut kengen Lalu keduanya melompat ke atas dan duduk di atas kuda-kuda atap Kamar dan tidak berapa lama sebuah benda berasap dijatuhkan dari atap ke dalam kamar Sanji Leong bergerak menjebol atap dan keduanya melihat dua orang di atas atap Dan terkejut melihat kemuculan mereka Bunsin segera bergerak menotok keduanya dan membawanya ke bawah Cepat katakan apa maksud kalian memasukkan asap beracun ke dalam kamar Namun 40 orang sudah menegelingi halaman bukuan di mana Sanji Leong mengancam kedua penyusup itu Serang Teriain Pou Chi pemilik likuan Halaman luas itu jadi ajang pertempuran yang ramai 40 orang susul menyusul menyerang dan menekan Sanji Leong Namun Sanji Leong bergerak cepat dan gesit membagi-bagi pukulan mematikan pada keroyokan tersebut Dalam jangka 1 jam 40 orang hanya tinggal 20 orang Sanji Leong mendesak semakin hebat sehingga 10 gebrakan berikutnya 10 orang tewas dengan luka dalam yang menghanguskan organ dalam mereka Akibat dari pukulan T yang sinciang dari dua kakek kosan itu Dan ketika dua orang lagi tumbang tiba-tiba empat orang muncul dan langsung menyerang Sanji Leong Keempat penyerang itu adalah Tian Te Mo Si murid utama Pasim Sai Jin Serangan mereka demikian cepat sehingga Sanji Leong terdesak mundur Namun setelah menyadari keadaan lawan Sanji Leong mengerahkan kekuatan ilmu baru mereka Sehingga serangan Tian Te Mo Si dapat diimbangi Pertempuran tingkat tinggi pun Berlangsung seru dan menakjubkan Bursin melawan Ciu Tong dan Gu Ken Lang Sementara Keng In menghadapi Matin Bo dan Li Usem Hingga 300 jurus Sanji Leong masih dapat bertahan Namun ketika aduk pukulan sakti terjadi untuk kesekian kalinya Sanji Leong tertekan demikian hebat Yang masing-masing membendung dua tenaga dari kedua lawan masing-masing Lalu Sanji Leong mencabut pedang dan mengeluarkan Jit Yang Kiam Pertempuran senjata pun dimulai Gulungan dan sinar pedang yang mengintai nyawa berpendar saling beradu Dan bertemu Beng Cui In Kiam di gerakan Empat pemuda gembelengan menghadapi Jit Yang Kiam Yang dimainkan dua orang kakek kosan Percikan bunga api yang menyilaukan berpendar saat pedang beradu Pertempuran luar biasa dasyat itu telah hampir tiga jam Namun Tian Te Mo Si belum lagi dapat mendesak Sanji Leong Walaupun keduanya dikeroyok empat Jangankan terdesak bahkan mereka juga mendapat serangan Sanji Leong Tidak kalah berbahayanya Keadaan itu membuat mereka marah sehingga mereka mengeluarkan ilmu pedang kedua Yang diajarkan pasim Sai Jin yakni Eng Lo En Kiam terdengarlah gaung yang menyesakan nafas dan membuat sakit telingga Sanji Leong mengerahkan tenaga sakti untuk membendung suara yang membuat sesak nafas Dan gerakan mereka makin diperhebat menyerang Tian Te Mo Si Malam semakin larut dan perlawanan Sanji Leong mulai melemah dan pengaruh Gaung suara sentakan pedang membuat pertahanan keduanya kacau sehingga keduanya terdesak hebat Namun di tengah keterdesakan itu dua buah bayangan muncul dan membantu Sanji Leong Tian Te Mo Si terkejut dan undur ke belakang karena kuatnya serangan pedang yang menghantam pedang mereka Dua orang yang baru muncul itu adalah Yo Hun dan Siang Kuan Lui Kim atau I Hai Leong Siang Bagaimana keadaan Jiwi Chiampo tanda seru tanya Yo Hun Hahaha, bukankah keduanya ini pemuda dan pemudi yang bersama kita di tengah laut I Su Heng Seru Bun Sin gembira Namun sebelum Keng In menjawab terdengar sumpah serapah dari Tian Te Mo Si yang menyerang dengan ganas Dan pertempuran pun berlanjut Namun kali ini Tian Te Mo Si harus menerima pil pahit karena dua bantuan yang berpihak Sanji Leong memiliki ilmu yang juga tidak kalah hebatnya Ui Hai Leong Siang mengeluarkan ilmu Tian Teet Kiam membuat Tian Te Mo Si tercengang dan kaget merasakan kuatnya dan tingginya ilmu pedang tersebut Tian Te Mo Si bertahan sekuat daya namun sabetan pedang dan tusukan pedang sudah mulai melukai tubuh mereka Dan akhirnya Matin Bo tidak dapat mengelak lagi saat pedang Keng Nen menebas lengannya hingga putus Dan disusul pedang Lui Kim menusuk perut Gu Chang Lun, keduanya ambruk ke tanah Namun dengan cepat kedua saudaranya meraih tubuh keduanya dan melarikan diri Tidak usah dikejar teriak In kepada Yohun yang hendak mengejar, Yohun membatalkan niatnya Terima kasih Jiwi Tai Hap Keng Nen menjura Air, tiampu sudah jamak kita saling tolong menolong sahut Yohun Hahaha, hehehe, seungguh pertemuan kita ini tiada disangka karena kita yang sama-sama di tengah laut dipermainkan amukan badai Ternyata selamat dan hari kita bertemu di daratan besar Bun Sin tertawa senang, kami juga tidak menyangka pertemuan ini Tapi kenalkan dulu saya ini Yohun dan ini siang loan Lui Kim Sumo saya sahut Yohun Haha, saya adalah KHU Bun Sin dan ini suheng saya adalah Chu Keng Nen sahut Bun Sin Marilah kita duduk dulu dan tidak salah kiranya kita saling menceritakan pengalaman kita selama dipisahkan amukan badai laut kuning Apa yang terjadi pada kalian anak muda yang baik Selah Keng Nen sambil duduk, Yohun tersenyum dan dia pun ingin sekali tahu apa yang dialami dua ciampu ini Sambil juga duduk Yohun menjawab, jiwi ciampu kami selamat dari amukan badai Demikian juga tiga orang hekte, kami berlima sampai di sebuah pulau yang namanya kami tidak tahu Namun ketika kami masuk ke hutan bantak sekali ular belang di dalamnya Lalu bagaimana Hun Jitanya Bun Sin, kami dengan Sumoy keluar hutan dan sementara tiga orang hekte juga mungkin memasuki hutan namun tidak keluar Lalu kami mendapat sebuah perahu yang terbalik dan masih utuh dan dengan perahu itu kami meninggalkan pulau itu H.M.H. Terus kalayan kemana Hun Jitanya Keng Nen Selama satu malam kami akhirnya kami bertemu seorang nelayan dan kami dibawa ke tempatnya di sebuah pulau yang bernama Pulau Nelayan Lalu ilmu pedang yang luar biasa itu Apakah kalian dapat di pulau itu? Tanda tanya-tanya Bun Sin Benar ciampu dan kumpulan nelayan itu masih primitif Karena mereka tidak mempunyai nama dan mereka hidup dengan kekeluargaan yang kuat dan ciri khas laki-laki Pada kumpulan itu semuanya gundul dan walaupun mereka nampak terbelakang tapi mereka memiliki ilmu yang luar biasa tingginya Lalu bagaimana kalian mendapatkan ilmu dari kumpulan orang-orang seperti itu? Tanda tanya kami hanya mencontoh gerakan yang mereka lakukan dan itu kami latih selama lima tahun di pulau di mana nelayan itu bertemu dengan kami Artinya kalian tidak tinggal bersama kumpulan itu selah Bun Sin, Benar ciampu dan nelayan yang bertemu dengan kami itulah yang mencontohkan gerakan-gerakan itu sahut yohun Lalu jiwi ciampu bagaimana bisa selamat dan apa yang dialami tanda tanya? Tanya Lui Kim Bun Sin tersenyum memandang Lui Kim lalu menjawab Kami juga selamat dan terdampar di sebuah pulau yang namanya juga kami tidak tahu Kami yang terdampar Ke pulau itu tiga orang, saya, Su Heng dan nenek tua dari Teluk Proai itu Namun nenek tua itu sudah tewas Lui Kim dan Yohun mendengarkan dengan antusias Lalu bagaimana selanjutnya ciampu tanda tanya Lui Kim Kami memasuki hutan itu berencana mau membuat rakit dan meninggalkan pulau Namun ternyata di pulau itu kami menemukan sebuah goa yang banyak lukisan-lukisan orang bersilat Nah sejak itu kami pelajarilah gerakan dari gambar-gambar itu selama empat tahun Sesaat semuanya terdiam dan hening H.M.H. menurut ciampu masih adakah di antara kita yang masih hidup? Koma menurut saya masih ada satu lagi sahut Bun Sin Siapakah itu ciampu, aku tidak tahu siapa dia Namun yang jelas Satu di antara kita sahut Bun Sin Lalu bagaimana ciampu menduga demikian tanda tanya Tanya Lui Kim Karena beberapa hari kami berada di kota Kinlang Kami mendengar julukan Ui Hai Sian Yang katanya orang itu baru muncul dari Laut Kuning sahut Bun Sin H.M.H. ya kami juga mendengar julukan itu di kota Kinlang Dan juga kami mendengar julukan Sanji Leong Tentunya itu kedua ciampu selah Yohun Benar Hunji sahut Bun Sin Lalu apa julukan yang orang Kinlang berikan pada kalian tanda tanya Selah Keng Nen senyum Yohun juga tersenyum Kami dijuluki mereka dengan julukan Ui Hai Leong siang sahut Yohun H.M.H. julukan yang indah dan gagah selah Bun Sin Yohun dan Lui Kim tersenyum Lalu kemanakah tujuan kalian hunji tanda tanya Tanya Keng Nen, Ciampuah Pertama-tama kami harus kembali ke barat Tepatnya ke tempat sumoy dinaning Kedua kakek itu saling pandang lalu tersenyum Apakah sepasang naga akan menikah Tanda tanya selah Keng Nen tersenyum penuh selidik Yohun tersenyum sementara Lui Kim merasa panas mukanya Karena jengah dengan tepatnya perkataan Keng Nen, Benar Cian PWS sahut Yohun Lalu kedua kakek itu melipat tangan dan berkata Sambil tersenyum di rang Kiong Hi Kiong Hi kami turut senang mendengarnya Kim Ji Hun Ji ucapan selamat itu diterima dengan senyum oleh Yohun dan Soang Kuan Lui Kim Lalu pagi itu mereka meninggalkan kota Yuguan dan berpisah Karena Ohai Liyong Sian ingin segera sampai ke kota Naning di wilayah barat Sementara perjalanan Sanji Liyong hanya menurutkan kaki kemana pergi Di daerah pantai kota Kaifeng kesibukan berjalan Sebagaimana biasanya Para nelayan baru mendarat sibuk menawarkan ikan tangkapannya Ibu-ibu yang ingin mendapatkan ikan-ikan segar hilir mudik melihat-lihat jenis ikan Para penampung ikan dalam jumlah besar juga tidak ketinggalan melihat-lihat ikan yang akan dibawa ke pasar ikan di dalam kota Geburan ombak yang menghempas pantai menambah riluh rendah suasana kesibukan di pantai itu